Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan video kali ini Saya akan memberikan cara menanam kacang panjang Nah ini kacang panjang yang akan saya tanam yaitu Paradetavi Cap panah merah Ini Rp110.000 harganya teman-teman Nah sebelum kita lakukan penanaman yaitu Pertama buatkan bedengan seperti ini Bedengan sudah kita buatkan sekitar 15 hari yang lalu Dan sudah kita berikan pupuk dasar Ini kami tanam yaitu 5 bedeng 1, 2, 3, 4, 5 5 bedeng ini dengan panjang kesamping kesana hanya 5 meter teman-teman Setelah kita buatkan bedengan seperti ini Langkah berikutnya yaitu kita berikan tajuk Kita tajuk seperti ini dengan jarak 1 cengkal ini tidak ada Tidak ada 1 cengkal untuk kesininya 15 cm Berarti jarak tanam sekitar 18 cm Antara tanam hanya 15 cm Ini jarak tanam yang sangat dekat teman-teman Karena ini untuk menghemat lahan Di samping hemat lahan menanam seperti ini bisa berbuah yang sangat lebat Mungkin nanti ketika teman-teman mengikuti perkembangan tanaman kacang panjang saya ini Bisa dilihat hasilnya seperti apa Dan mungkin kalau saya bilang nantinya akan berbuah yang sangat lebat Mungkin teman-teman belum pernah melihat selama ini Pokoknya ikuti terus channel ini agar bisa mengetahui perkembangan kacang panjang Yang akan kami tanam sore hari ini Nah langsung saja kita lakukan penanaman Caranya seperti ini teman-teman Siapkan wadah menggunakan apa saja Terus kita tuangkan Nah kita tuangkan seperti ini Cukupnya saja setelah itu kita berikan insektisida Menggunakan apa saja Namun kalau saya menyarankan menggunakan insektisida marsal Marsal seperti ini Karena ini insektisida khusus perlakuan benih Jadi apa namanya Tepungnya lebih lembut, lebih halus Sehingga ketika kita campurkan seperti ini Mudah untuk tercampur Karena sangat lembut Insektisida ini berfungsi untuk menghindari Hama tanah ketika kacang panjang nanti ditanam Tidak dimakan oleh hama tanah Nah seperti ini Pokoknya kita aduk campur hingga benar-benar rata Seperti ini kurang kita tambah kembali Aduh habis teman-teman nih habis Jadi tidak ada masalah ini sudah cukup Nah setelah seperti ini kita tanam Cara menanamnya kita tanam dua-dua teman-teman Jadi ketika ada yang tidak tumbuh Nanti sudah ada gantinya satu Seperti ini Pokoknya tanam seperti ini dengan jarak yang dekat teman-teman Nanti bisa dilihat hasil akhirnya Nah setelah kita lakukan penanaman seperti ini Kita timbun sedikit saja seperti ini Tidak perlu banyak-banyak Nah yang penting tidak kelihatan Kita timbun biarkan di dalam seperti itu Nah seperti ini Pokoknya lakukan seperti ini hingga selesai Dan saya akan meneruskan untuk penanaman kacang panjang ini Terima kasih Cara menanam kacang panjang Para detavi Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh